Agar kita bisa berdoa dengan benar, kita harus memperhatikan beberapa peraturan. Pertama, kita harus melepaskan kecemasan segala masalah duniawi. Kemudian kita mengosongkan pikiran dari segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan atau kesibukan kita. Sudaraku, di samping semua itu, bersihkanlah pikiran Anda atas kesalahan atau kekurangan orang lain. Jauhi kebisingan, ketololan, dan yang sudah pasti segera hindari kemarahan. Kecenderungan untuk merasa tertekan harus disingkirkan. Sebaiknya singkirkan juga nafsu dan kecemburuan sampai ke akar-akarnya. Bersihkan diri Anda dari segala sesuatu yang menghalangi kesederhanaan dan kepolosan. Dengan demikian, landasan bagi kerendahan hati Anda siap dan akan mendukung doa tersebut. Naik ke surga. Bersihkan diri Anda dari segala sesuatu yang berhubungan. Terima kasih. Terima kasih.